Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news ekosistem si Mbak Inon Nah kira-kira ada update-an apa aja nih mengenai ekosistemnya Yuk langsung kita kepoin Jadi seperti biasa sebelum lanjutkan video ini Jangan lupa nih kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena asli subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan menonton update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel So gak usah lama langsung kita kepoin Jadi so Oke teman-teman ya di video Didi sebelumnya Didi memang sudah mengupdate mengenai perkembangan Sibainu dan Sibarium Teman-teman ya Dimana memang kita ketahui Sibarium itu saat ini memang sangat ditunggu-tunggu Teman-teman ya Karena apa? Di bulan Agustus nanti di pertengahan Agustus ya Katanya ada peluncuran Sibarium ya di Toronto Dan info ini sudah diinfokan di video Didi sebelumnya yang membahas mengenai Sibarium Bon ya teman-teman ya Kita tahu Bon ini adalah salah satu token yang nantinya akan dipakai Biaya gas fee di blockchain Sibarium Dimana kita tahu blockchain Sibarium itu nantinya akan menopang seluruh ekosistem Sibainu Jadi fungsi Bon ini cukup vital banget ya di ekosistem Sibainu Nah karena memang ada beberapa info yang menyebabkan Bon ini mengalami kenaikan Kemarin Didi lihat market Bon itu mengalami kenaikan yang cukup lumayan Kemarin sempat Didi analisa ya kalau nggak salah ya di live streaming Didi di get live dan di Youtube ya Mungkin beberapa dari kalian juga melihat ya analisa Didi mengenai Bon ini di live Didi kemarin teman-teman ya Oke Dan saat ini ya pertumbuhannya semakin tajam ya untuk Bon ini Melihat saat ini harga dari Bon itu masih 1,4 cuy ya Sedangkan supplynya itu hanya 230 juta teman-teman dan yang sudah beredar itu 299 juta lebih gitu teman-teman ya Dan untuk supply maksimalnya 250 juta yang 20 juta untuk validasi nanti ya transaksi di blockchain ya teman-teman Nah tentunya kenaikan Bon ini nggak serta-merta nggak ada apa-apa tiba-tiba naik Tentunya pasti adalah sentimen mengenai Bon nah kira-kira ada apa sih sentimennya yuk langsung kita ke poin Nah sentimen itu temennya datang dari Lucy nih Lucy sip ya dimana kita ketahui ini adalah salah satu influencer Shiba Inu ya dari dulu teman-teman ya sebelum Shiba Inu 1 rupiah gitu teman-teman Nah dia itu mengatakan katanya Shibarium Beta Break ya atau jembatan beta dari blockchain Shibarium Telah ditayangkan untuk pengujian publik nih cuy ya atau di testnet nih teman-teman Jadilah orang pertama yang mencoba solusi lintas rantai revolusioner ini teman-teman Ingat selalu berhati-hati dan verifikasi kehasilan sebelum menghubungkan dompet Anda ke situs web manapun ya Harap jangan gunakan aset nyata Anda hanya voucher Oke jadi memang kita ketahui teman-teman ya untuk saat ini blockchain dari Shibarium itu masih uji coba beta teman-teman ya Artinya apa aja ya yang diujikan atau yang ditransasikan di uji coba beta ini bukanlah aset asli atau aslet nyata teman-teman ya Melainkan aset untuk uji coba testnet ini gitu teman-teman Jadi nggak bisa diperjual belikan teman-teman Nah disini intinya ilusi ini ya memberitahukan nih bahwa si Barun sahabat ini tuh sedang menguji coba jembatan atau break ya betanya gitu teman-teman ya Yang katanya telah ditayangkan untuk pengujian publik Dan ilusi ini juga memperingatkan para komunitas atau para komunitas Shiba Army ya Selalu berhati-hati dalam menghubungkan dompet ya Agar selalu memperhatikan alamat yang kalian akses gitu teman-teman ya Takutnya ada para scammer gitu Nah disini teman-teman ya Si ilusi juga mengirimkan gambar teman-teman ya Gambar screenshotan lah teman-teman ya Dari uji coba beta Shibarium ini gitu teman-teman ya Nah ini adalah beberapa teman-teman ya Ada staking, voucher, dan break teman-teman ya Dan dia mengirimkan juga ini Nah ini teman-teman ya Untuk jembatannya atau break dari Shibarium yang sudah di uji coba publik teman-teman ya Artinya teman-teman ya break ini adalah Jadi bilang itu penghubung ya Dari blockchain Ethereum ke blockchainnya Shibarium Jadi nggak ada tangan ketiga teman-teman ya Ketika break ini jadi Otomatis transaksi break ya Dari chain Ethereum ke Shibarium nantinya akan lancar gitu teman-teman ya Dan ini tentunya bisa mempermudah ekosistem Shibarium nantinya Ketika komitas dari Ethereum ya Ingin bertransaksi di ekosistem Shibarium blockchain ya Dengan melalui break ini ya Maka aset dia sudah berpindah chain gitu teman-teman Oke jadi itu fungsinya Jadi untuk memperlancar ekosistem Shibarium kedepannya ya teman-teman ya Oke Kutip dari coinedition.com ya Katanya jembatan Shibarium diluncurkan untuk pengujian publik menjelang peluncuran di bulan Agustus Ini yang sudah dikatakan tadi teman-teman ya Nah disini dia akan mengatakan intinya saja ya Bahwa news ini tuh katanya penjabat Shibarium mengumumkan bahwa Jembatan Beta Shibarium aktif untuk pengujian publik Tadi sudah dikatakan teman-teman ya Nah jembatan layar dua ini akan menghubungkan blockchain Ethereum dan Shibarium Atau blockchain Shibarium ya teman-teman Oke Jadi memperlancar seperti yang sudah dijelaskan tadi teman-teman ya Nah katanya SIP dan bond mengalami kenaikan harga setelah pengumuman tersebut Tadi kita sudah cek market bond Nah kali ini kita akan cek market SIP ya Cek di sob Oke Tadi kalau bond kita melihat ya Bond itu mengalami pertumbuhan 10% ya Tadi teman-teman ya Oke Dan SIP juga disini mengalami pertumbuhan yang cukup lumayan lah teman-teman Sebesar 5% Dan saat ini berada di rate 0,0082470 Di time frame satu harinya gitu teman-teman ya Sebelumnya SIP itu tertahan teman-teman ya Tertahan di area 0,0077 ya Atau disini ya Cenderung 1W aja disini cukup lama banget Dan belum ada pergerakan sama sekali gitu teman-teman ya Tapi ketika si Lucy itu menginfokan bahwa Shibarium teman-teman ya Telah menguji jembatannya ya Dan sudah diujikan secara publik Hal itu lontak ya Menyebabkan harga SIP dan bond Meloncak tajam teman-teman ya Oke Dan disini terlihat jelas teman-teman ya Bahwa SIP itu juga mengalami kenaikan gitu teman-teman ya Tapi yang masih jadi pertanyaan disini gitu teman-teman ya Kira-kira kapan pastinya SIP itu akan dilaunching ya Karena kemarin di bulan lalu ya Developer SIP atau situasi sama Hanya menyebutkan bahwa Di pertengahan bulan Agustus ya Untuk peluncuran SIP di Toronto ya Jadi cuma seperti itu Untuk tanggal pastinya itu belum disebutkan ya Tentunya hal itu ya Saat ini masih dipertanyakan ya Mungkin para Siba Army semua juga bertanya-tanya Mengenai hal itu gitu teman-teman ya Kapan pastinya nih Sibarium itu diluncurkan teman-teman Nah karena ada kabar pengujian break Atau jembatan Sibarium ini Tentunya kalau kita lihat Memang tim nggak diem baik gitu teman-teman Dia itu berusaha untuk mengerjakan progres dari Sibarium nanti ya Untuk menyambut peluncuran ya Jadi rasa waktunya itu kurang sedikit lagi ya Didi rasa gitu teman-teman ya Karena melihat progresnya ini gitu teman-teman Oke semoga sih progres ini lancar ya Menjelang peluncuran Sibarium nanti So bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini Apakah kalian tetap bulis untuk Sibainu dan Bon? Kalian bisa tuliskan berbat kalian di kolom komentar Oke namun tetap teman-teman ya Di sini itu ada disclaimer on Bahwa untuk trading dan investasi di dunia kripto Tukaran situ sifatnya sangat berbahaya Atau sangat-sangat beresiko tinggi teman Jadi bicara kalian di dalam mengelola Atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil Adalah tanggung jawab kalian masing-masing Di sini didi hanya memberikan informasi Yang diditahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa didi Sampaikan di video ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini Jangan lupa kalian klik like share Comment and subscribe to men Karena selesai subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan Berhatikan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi channel Oke sampai jumpa Bye-bye